Meski jemaah haji Indonesia masih beribadah di tanah suci, namun jatah air zam-zam mereka sudah timba di tanah air. Setiap jemaah akan mendapat 5 liter air zam-zam yang dibagikan di kantor wilayah Kementerian Agama daerah masing-masing. Ribuan kemasan air zam-zam yang dikirim langsung dari Arab Saudi tiba di asrama haji Donohu dan Boyolali, Jawa Tengah. Nantinya jemaah yang tiba di tanah air akan mendapat jatah 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH mengimbau jemaah tidak membawa air zam-zam saat pulang ke tanah air, karena benda cair yang berlebihan dilarang dibawa dalam penerbangan. Jadi 5 liter zam-zam ini dari pemerintah ini sudah dirasa cukup untuk setiap jemaah yang berangkat haji, diharapkan itu bisa memberikan oleh-oleh bagi keluarganya. Sehingga tidak perlu lagi memaksakan diri membawa air zam-zam yang dari Azidil Haram ataupun yang ada di Madinah tidak perlu lagi. Air zam-zam yang tiba di Embarkasi Solo ini kemudian akan didistribusikan ke kantor wilayah Kementerian Agama di kota maupun kabupaten. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.